Saudara Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang memenuhi panggilan KPK kemarin. Febri mengungkap dirinya pernah diminta melakukan asesmen untuk Kementerian Pertanian. Febri Diansyah menyampaikan permintaan bantuan ini dilakukan sebagai advokat dan kasus dugaan korupsi di Kementan berada pada tahap penyelidikan. Febri menyebutkan saat kasus ini naik ke tahap penyelidikan, permintaan asesmen sudah tidak ada lagi. Jadi kami mendampingi salah satunya Pak Menteri Pertanian dalam proses penyelidikan tersebut. Nah dalam proses pendampingan itu, tadi juga dijelaskan, kami melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang, mendapatkan informasi-informasi, dokumen-dokumen yang kemudian kami susun dalam sebuah pendapat hukum. Jadi ada legal opinion itu yang kami susun. Dan itulah tadi yang dikonfirmasi oleh penyidik. Jadi kenapa itu dikonfirmasi? Tadi kami ditunjukkan ada draft pendapat hukum yang ditemukan oleh penyidik di salah satu lokasi yang digeledah. Jadi lebih ke klarifikasi begitu. Kabak pemberitaan KPK Alif Fikri menyatakan, pemeriksaan Febri Diansyah bukan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Menteri Pertanian, namun sebagai advokat profesional. Sebagai saksi tentunya ada Febri Diansyah, kemudian Rasa Malah, Ritonang, dan juga Donal Faris, yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan, baik itu di rumah.